lumayan lama gitu ya mungkin mungkin cuman tergantung mood aku aja sih kalo misalnya moodnya showroom 10 jam, aku akan showroom 10 jam cuman kalo moodnya showroom 1 detik, aku akan showroom 1 detik ayo ayo sekarang adalah malam rabu kayak malam rabu, biasanya tuh kalian ngapain sih kalo malam rabu kalo aku sih aku gak ngabain-ngabain makanya aku showroom poni aku dikit lagi sudah mencapai ekspektasi jadi ekspektasi aku itu poni aku maunya segini di bawah hidung ini di bawah hidung terus sekarang poni aku sudah sehidung dikit lagi poniku memasuki ekspektasi wanita-wanita Indonesia jadi sekarang aku kok mata gue buram ya jadi sekarang aku mau showroom terserah bebas kalian mau ngapain aja maksudnya kayak kalian terserah mau ngapain aja maksudnya kalian terserah mau ngapain aja atau deh maksud gue tuh kayak terserah kalian mau ngapain aja menurut kalian tuh enaknya apa menurut kamu aku tuh abis mandi ya makanya aku terlihat kayak wow ceria sekali padahal sebenernya tidak seceria itu tapi kalian terserah misalnya kalian mau kayak tanya apa aja maksudnya kayak gitu kali ya kalian mau tanya apa aja kayak boleh banget boleh-boleh dipersilakan sebenernya disini aku kayak sudah mempersiapkan sesuatu sih cuman kita setel lagu dulu gak sih aku pengen setel lagu lagu apa ya sick feeling karena kita kan menggalau ya menggalau lagu lu goong gak deh oke jadi sebenernya karena waktu itu tuh waktu aku lagi ada apa tuh JKT sebentar ya kita lihat dulu pengumumannya apa sih kita lihat pengumumannya kalian boleh lihat juga ya pengumumannya news informasi mengenai JKT48 10 anniversary tour terlihat aduh ya ternyata sudah diberitahu bahwa member-membernya tuh siapa aja yang ikut coba kalian cek ya kalian cek osi-osi kalian tuh adanya dimana sih kalau osi kalian gue oke ya gue bakal kasih tau aku itu ini dong official yang kasih tau kalian jadi aku boleh kasih tau ya udah aku itu ada di Jogja Semarang dan Bandung siapa kalian orang Semarang Jogja dan Bandung siapa 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 hayo aku nanti bakal dateng cek dimana itu ada di Twitter JKT48 dia baru nge-tweet loh hayo 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 kalian boleh lihat ini Twitter baru mereka mereka Twitter baru di aplikasi nge-dol juga ada sebentar ya tuh berikut adalah member yang akan hadir pada JKT48 10 Anniversary Tour Jogjakarta Semarang dan Bandung ada Febriala Sinambela ya 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 jadi kalian siapapun itu jangan lupa dateng ya kalian juga dateng ke kota-kota lainnya juga kayak ke Surabaya ke Batu Batu itu di Malang jadi azan ya biasanya kita baca komen-komennya ya kata Kak Abo kenapa baru ada 6 member yang di Solo sama Bandung doang dah Kak Abo yang bener kayak Kak Abo itu tuh semuanya maksudnya maksudnya itu tuh kayak 3 kota dijadiin satu gitu loh terus kita baca nah ini nah kirain ada yang baru lagi nah nah settingan kota saya tidak ada dah lah nah nah kenapa sih orang-orang pada mikirnya kota Solo sama Bandung doang yang ada line up-nya itu tuh sama orang tulisannya disitu berikut adalah member yang hadir pada JKT48 10 tahun anniversary tour Surabaya Surabaya Batu Malang dan Solo itu tuh udah ketiga-tiganya maksudnya gitu loh gimana sih kenapa kalian gagal bertemu Oshii kagak baca fullnya nih pentingnya literasi ya tung 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 Kalian jangan lupa shalat ya Ini azan Lagi mau azan Udah azan bahkan Saber ya Aku lagi baca-bacain komen Kalian jangan lupa shalat ya Ini bukan maghrib Tapi azan yang jam 7 itu Jujur aku lupa banget Namanya apa? Isya Iya betul Isya Makasih ya Siapa sih ini yang kasih tau gue Kak Asraji Ya makasih ya Udah kasih tau aku ini Isya Aku kayak udah 17 tahun Tinggal di sebelah masjid Tapi aku masih lupa Karena ya sebenernya bukan kewajiban aku juga untuk menghafal sih Tapi gak apa-apa Karena aku mau mengingatkan kalian Jangan lupa shalat Isya ya kawan-kawannya ya Yang merayak Eh merayak Oke sudah Jadi buat kalian ya Yang rumahnya ada di Surabaya Solo Bandung Bandung Jogja Semarang Malang Kalian jangan lupa nonton JKT 14th Oke ya Sekarang aku akan Jadi waktu itu aku sempat dapet DM gitu ya Dari banyak banget lah orang-orang di luar sana gitu ya Yang DM aku gitu Kayak Oh loh loh gimana kalo misalnya kita showroom Terus kamu kasih tunjuk hot wheels kamu semuanya ya gitu Aku boleh Aku sih ya mau-mau aja ya Jadi aku sekarang membebaskan kalian Untuk Bertanya-tanya tentang hot wheels aku Cuman Tolong yang masuk akal ya Ntar gue tiba-tiba disuruh Bikin tracknya gitu Itu gak banget sih Ini aku cuman kayak kasih tau doang Cuman kalo misalnya buat kayak bikin tracknya Kayaknya aku tidak akan melakukannya besti Karena kenapa? Karena itu sangat berantakan Mungkin nanti aku bikin lagi ya Cuman kayak Tunggu aku mood ya Kamu tunggu mood akut ya Jadi Kalian ya tunggu aja gitu ya Kapan ya Cuman sekarang aku memberi kalian kebebasan kayak Ola apa aja sih Hot wheels-hot wheels yang kamu punya gitu ya Sambil kita mendengarkan lagi Oke Udah deh guys Capek lu go what terus Kan udah di tiktok Walau suka hot wheels yang berubah warna Gak suka banget Invisible boat mobil Aku punya dua Sebentar ya Ini ya Nih ya Oh lo punya tronton Gak punya Punya Nih Ntar ya Dis Aku tau kalian bakal kayak iri banget Tapi kayak Please I have to Sebenernya ya Kalau aku Apa sih namanya Kalau gue baik Pasti salah satunya udah aku kasih Cuman kan karena aku jahat ya Aku jahat banget Jadi aku gak ria ya guys Ini cuman karena kalian nanya Jadi sih aku kasih tau aja Tapi aku sih dulu Liat ini Ini tuh harganya sekitar kayak 50an plus 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 Tapi Sekarang aku gak tau Udah berapa Terus Sebenernya ini Kalian depok kan Kayak Olah itu dalamnya apalah Ini tuh dalamnya gak ada apa-apa Jadi ini tuh bener-bener Kosong Melampang Tuh Dia tuh keliatan Apa sih namanya Mobilnya Mika Karena dia tuh pake Mika lagi Mermaid Man and Bare Knuckle Boy Oke Itu Lu beli bungkusnya doakan Ya emang yang dijual bungkusnya doang Namanya juga Invisible Boat Kalian mau Mau ditunjukin apalagi Aku punya Tiga series Ini Ini Saksi Saksi Sama ini juga ada Aku kayak jualan TikTok shop ya Tiktok shop ya Tiktok shop ya Sama aku Sebenernya kemarin Aku tuh Ada kesedihan Yang sangat mendalam banget Sebenernya aku mau nonton Indonesian grief series Indonesia Drift Series Itu waktu Hari Sabtu kemarin Aku tuh pengen banget nonton Pengen banget 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 Super pengen pengen Cuman Ternyata aku ada 2 show Jadi aku emang gak bisa kan nonton Cuman tenang aja besti Aku menontonnya lewat live streaming Sambil aku makeup Aku nonton Terus sebenernya aku juga pengen nonton F1 Formula Formula Yang di ancol tuh Cuman ternyata aku sudah Telat besti jadi aku Kayak gak jadi Tapi tenang aja tenang aja Aku tuh punya ini Ini Aku gak tau sih Aku sebenernya gak ngikutin F1 Cuman aku punya Ini Ini tuh kayak Motorsport collection Dari Salah satu brand Gitu Brand Bensin Aku ini punya 3 guys Aku punya 3 Ini ada yang warna Hitam Merah Dan ini ada tulisan Nissan Nissan Formula E Gen 2 Gen 2 car Bluetooth remote control Jadi Ini sebenernya ada remote controlnya Tapi Remotenya itu lewat Handphone Jadi kita tuh bisa Download aplikasinya Di handphone Abis itu Kita bisa deh Mainin pake ini Nah kalo misalnya mau Konek ke bluetooth Kalian harus beli Ini nya nih Adapternya Nah kan aku Ada 3 nih Satu lagi Ini yang kayak gini Terus ada yang gini juga Tuh Ada 3 Terus aku Dapet adapternya Tapi cuman satu sih Adapternya Jadi kalian kalo mau Apa sih Ituin Ada ininya Ininya itu Namanya Rechargeable Bluetooth remote control battery Jadi harus ada Baterainya dulu Yang bisa Dimainin Eh dimasukin ke dalam Si itunya Buat harganya Aku sih jujur Aku gak tau ya harganya Cuman di dalam sini tuh Ada bonnya Kita liat harganya Berapa ya Oh beda-beda guys Ini sih harganya Tulisannya 220 Cuman aku gak tau Harganya 220 Terus kalo ininya 120 ribu Aku juga gak tau sih Tapi disini ada bilnya Jadi Terus nanti kalian Juga dapet Buku panduan Buat Apa sih Pasangin bluetoothnya Gitu Dari handphone Buat ke mobil-mobilannya Waktu itu aku udah Pernah bikin instastory Nanti kalo misalnya kalian Apa sih namanya Kalo misalnya Kalian mau Liat lagi Aku gak bisa mainin sekarang Soalnya Aplikasinya ada di handphone aku Yang sekarang lagi aku pake Buat Showroom Jadi kalo misalnya kalian mau Nanti aku bikin Terpisahnya ya Cuman ya Seperti biasa Tunggu aku Kayak Apa sih namanya Punya waktu Untuk memainkan ini Basti Aku punya mobil Halo Kitty juga Gemes ini Ini tuh Honda Civic Civic Age Honda Civic Ag Sebenernya aku pengen Nissan Sylvia ini Cuman aku gak tau belinya dimana Dan aku kayak gak nemu Aku nemunya waktu itu Nissan Skyline Dan itu juga Tapi warnanya jelek Jadi aku gak ada Terus Aku baru tau juga Kalo si Hot Wheels ini Ngeluarin Kan kalo biasanya kan Kita tuh Apa sih Kalo misalnya Hot Wheels Biasanya tuh Lemarinya kayak gini Kalian bisa liat tuh Lemarinya kayak gitu kan Biasanya Itu ada lemarinya Itu kalo misalnya Yang buat di pajang Kalo Buat yang gak di buka Kayak gini Biasanya Biasanya kayak gini Jadi ini sebenernya kayak Papan triflek Biasa Gitu Terus Nanti kita masukin dari sini Gitu deh Terus Hot Wheels yang Keluaran terbaru tuh Sekarang packagingnya tuh Lebih kecil Daripada Daripada yang lama nih Aku kasih tau Ini aku udah Belum full sih Aku rencananya pengen fullin Yang ini dulu Cuman Nanti ya Nih Ini itu ada Mustang Ford Mustang Ini Formula Drift juga Kalo yang ini ada Morris Morris Mini Jadi kalo misalnya Ini packaging Hot Wheels yang lama Ini packaging Hot Wheels yang baru Dan Hot Wheels yang baru tuh Sekarang Harganya kayak 24 ribu Sedangkan kalo yang kayak gini tuh Biasanya 29 ribu Sampai 32 ribu Tergantung Belinya dimana sih Tapi waktu aku ke Semarang Di Resortnya Harganya 40 ribu Gue kayak Apa ya Kayak yang biasa Cara masukinnya gampang Cuman Gitu Kalo mau liat yang apa lagi guys Aku bakal kasih unjuk kalian Tapi Aku masih ada satu Aku sih sebenernya gak tau Aku tuh gak ngerti gitu Sebenernya ini tuh Packagingnya gimana Dia sendiri kayak gini Tuh Berarti gak guys Aku juga sebenernya agak bingung sih Packagingnya kayak gini Tapi ini kayaknya sih Mehong ya Tapi aku dikasih ya guys Jadi ini kita Kan kalo yang tadi kan Connect pake Apa sih namanya Aplikasi itu yang Formula One kan Kalo ini versi Hot Wheelsnya ada Dia pake Nama aplikasinya adalah Hot Wheels ID Jadi kalian bisa Scan gitu Kalian bisa scan Baru nanti kalian bisa balapan Pake mobil yang Ini Kalo yang Hot Wheels ID ini Dulu Sih Belum masuk ke Indonesia Cuman sekarang udah banyak Kayak Di Indonesia udah banyak nih kayaknya Kayak di supermarket Supermarket gitu Ada juga Kalo Hot Wheels ID itu Ada dua Ada dua packaging Satu lagi packagingnya kayaknya Kampus Nih Hot Wheels ID itu Packagingnya ada dua Ada yang kayak gini Yang Kayak kemasan Cuman dia kayak ada timbul gitu Atau kemasan yang kotak gini Yang kotak gini Sebenernya menurut aku keren ya Kayak modern banget Karena dia Bisa dibuka Tuh Jadi kalian bisa lihat Ini aku punya yang Montosaurus Eh Montosaurus Ini tuh Jadi kalian bisa lihat Itu deh Gitu Nah terus Ini bisa di scan Scan gitu Scan me I'm one of a kind Soalnya kayak gitu sih Kurang lebih Harganya berapa Kalo yang ini Harganya kayak Kurang tau sih Aku kurang tau Harga Hot Wheels ID Tapi dulu Aku liat sih kayak 400 gitu Tapi di Singapura Dulu ya Dulu Udah kayak Lumayan murah Nah Ada satu barang yang kayak Aku tuh hangat-hangat Kayak terheran-heran gitu Kayak Kayak Ternyata Hot Wheels baru Ngeluarin yang versi terbarunya Mereka gitu Nah ini tuh kayak Tempat-tempat diecast gitu Kali ya Tapi kita tuh bisa Apa sih namanya Detach gitu loh Ini detachable gitu loh Jadi kita bisa Kan kalo misalnya yang ini Kayak udah jadi gitu kan Terus misalnya yang ini nih Dia kan tempatnya udah jadi gitu kan Kayak yaudah gitu Kayak yaudah lo harus Terima jadi gitu Kalo yang ini Yang ini tuh kita bisa Apa sih Tuh Kayak bisa keluar-keluarin gitu loh Kayak Kalian terserah Mau bikin ini Dimana Mau jadi bentuk Apa gitu Mau Jadi bentuk huruf Z Atau huruf apa gitu Dan ininya tuh Bisa dilepas Nah aku ini Belum nemuin Kayak gini tuh Jualnya dimana Jujur Tuh Jadi emang bisa Dilepas-lepas gitu Dan ini Bisa digantung Persatuan gitu tuh Karena dia ada Ini nya kan Gitu Tuh Bisa dilepas Satu-satu gini Jadi kayak Kalo misalnya Kalian mau bawa hot wheels Kemana Satu doang Bisa Ini ada tempatnya Ada garasinya Gitu Dan kalo misalnya Kalian beli ini Kalian dapet mobilnya sih Setau aku ya Aku juga jujur Gatau belinya dimana Ini aku dikasih Cuman aku kayak Wow banget aja Karena belum Pernah ada Jadi ini cara bukanya tuh Gini Ini kayak buka Kalo yang ini kan Kalo yang ini kan Bukanya kayak lemari Gitu ya Kayak pintunya Cuman satu Kalo yang ini Pintunya tuh Satu-satu Jadi pintunya banyak Jadi kalian bisa Hapel semuanya Kalo menurut aku sih Lebih worth it yang ini ya Karena Aku juga gak tau Harganya berapa Kalo misalnya kalian tau Kalian mau komen Menurut aku lebih worth it yang ini Karena kalian udah dapet Garasinya Terus kalian dapet mobilnya juga Dan ini detachable kan Jadi kalian bisa bawa kemana-mana juga Tara Ini dikasih giniannya juga sih Kalo kalian beli Aku juga lagi cari-cari Ini tuh aku pengen Ke Jakarta Fair itu PRJ lah ya Karena disitu ada Satu toko mainan Yang katanya sih Lagi diskon Gede-gedean Jadi aku pengen Hot Wheels Sebenernya Buat menuhin ini Ini Karena Kalo gak penuh Tuh kayak jelek aja Gitu loh Karena Padahal tuh Aku masih banyak yang Gak bisa digantung Kayak gini Ini Kenapa dia gak bisa digantung Karena Eh gak bisa dimasukin Karena Ini tuh versi Yang collab gitu sih Biasanya Tuh Kalo yang ini Modern Klasik Biasanya tuh ya Yang car culture gitu Dia Lebih kayak Nih Ada bedanya kan Ada tulisan car culture Itu dia Terlalu lebar Jadi dia gak bisa dimasukin Gitu aja sih Itu adalah alasan Kenapa aku gak masukin Kalo yang ini Sebenernya ini bisa dimasukin sih Kalo misalnya mau Jadi ininya harus dibuka dulu Terus kita Terus ini deh Dalam sini Taraaa Misalnya cuman Aku gak mau ya Karena ini tuh terlalu ringki Ini tuh kayak bener-bener Yang Karena ini kan Bukan official ya guys Jadi Emang bahannya juga gak sebagus Yang official Jadi kita Emang harus Seperti itu Yang Doraemon Gak punya guys Yang Doraemon Gak ada guys Gak ada guys Berapa harga yang boleh bebekan Itu harganya 30 ribu Something gitu Kayak Ini kita mau makan Gip awayin aja Biar berkah Oh my god Aku ngumpulin ini Sesusah payah itu guys Gak sih Sesusah payah Cuman kayak Agak Nunggu lama aja Dan Aku punya Exclusive Special kit Dari Hot Wheels Waktu itu Ini juga masih ada Mobilnya Jadi kita dapet Satu hand sanitizer Dapet masker Coba pen buka Pen buka Kita dapet satu masker Ini sebenernya buat Anak kecil sih Jadi Pandemic Gitu loh Tapi menurut gue Aneh Kalau gue Gue kayak Kayak Anak-anak Terus Maskernya Lumayan keren sih Cuman Kalau buat aku yang pake Jadinya Gak keren Terus kita dapet Include One basic card Jadi Kalau misalnya Kalian beli ini Yang si Pandemic Kit ini Kalian dapet Satu mobil Hot Wheels Itu Dan ini Hand sanitizer Juga sih Repet deh guys Repet Aku juga Banyak Aku punya tempat Tempat cuci mobil Hot Wheels Jadi ini buat Jadi mobilnya tuh Masuk Dari sini Terus Eh enggak Ding Mobilnya masuk Dari sini Nanti mobilnya jatuh Kebawah Ya kan Ini bisa di Tuh Tuh Mobilnya jatuh kebawah Terus dia Akan melakukan pengeringan Lalu ini Bisa di Ditip gitu Sini bisa di Gitu Terus Udah deh Selesai Eh enggak Deng Apa sih gue Dari mana sih Dari sini Dari sini Dia ke sini Tuh Dia di Ini Di sini Di sini Di sini Di sini Keluar dengan Fresh Ini namanya Mega Car Wash Ya Kembali Ini ada Pokoknya pengaturannya Gitu Aku sih punya Lumayan komplit Ya guys Ntar aku liat lagi Nah ini Salah satu Yang aku suka juga Karena dia tuh Truk Tadi kan kalian ada yang nanya Ada truk enggak Nih Punya Aku punya Mega Hel 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 Mega Howler Truk Pokoknya dia Truk Dia bisa Menampung 50 Hot Wheels Tuh Ini bisa jalan ya guys Dia bisa menampung 50 Hot Wheels Ini ada tulisan Discount 20% Gila Udah guys Sebenernya masih banyak lagi Cuman Nih ya Aku tunjukin Tapi Aku enggak ambil Jadi kayak cuman Ini tuh ada yang drift Gitu Terus ini Kalau yang ini tuh Aduh Ini boneka babon Kalau ini tuh Kayak gini nih Kayak lift gitu Kayak garasi Pokoknya kayak gitu Kalau ini tuh bentuknya gini Ini kayak buat challenge Gitu sih Biasanya Terus kalau ini track biasa Kalau ini buat drift Ini track pertama aku Kalau yang Ini Ini tuh kayak buat circuit gitu Dan kalau misalkan kalian beli track Kalian sudah dipastikan Akan mendapatkan Akan mendapatkan satu mobil From that side Tara It's done ya guys Janji gak iseng Cek Sekarang aku bakal Unboxing satu Mainan Tapi sebelumnya Aku mau buka Makanan dulu Kalau dulu Kalau ada tank baja Ada enggak lah Tadi itu Yang terakhir aku tunjukin Kalian jadi keracunan Yang motor ada enggak Iya aku gak tau Aku Kemarin ada motor yang BMW Tapi aku gak ambil Karena motor itu terlalu basic Gitu Kayak Biasa aja Aku tuh beli hot wheels Biasanya hot wheels fantasy Kalau abang itu Kalau dia biasanya Hot wheels yang Mobil yang langka gitu Aku kadang juga suka sih mobil yang langka gitu Cuman aku kan Sebenernya suka Cuman aku enggak Lebih suka yang unik gitu Kayak lebih suka yang fantasi Daripada yang Apa sih Daripada yang kayak Mobilnya bener ada gitu Misalnya kayak Nissan Skyline Emang yang langka gitu Aku sebenernya Tergantung sih Tergantung gitu Jadi kadang aku suka Kalau lagi suka aku beli Kadang aku suka Tapi aku enggak beli juga Karena Udah terlalu banyak Kadang juga Aku belinya Enggak pernah online sih Tapi aku pengen coba online Terus sekarang aku pengen buka Happy Metal Aku dikasih waktu itu Tapi belum pernah aku buka Semua sekali Sekarang aku mau buka Diecast sih tulisannya Ini 3H plus Jadi kayak Ini sebenernya buat anak-anak Karena dia tulisannya 3H Wow Eh Bahannya besi Keren Ini kayak kereta ya Waktu aku video Kalau kemarin Ada yang ngasih tau aku Mobil-mobilan juga Diecast Cuman dia Yang Apa sih namanya Gampang Kok ada suara kereta sih Enggak sih Enggak Gue halu kayaknya Apanya yang metal Gue juga enggak tahu Sedangkan ini warna pink Putih Apa yang metal Dari pink ini Gue juga enggak ngerti Disini sih tulisannya Happy Metal Diecast Fun card Lovely and funny Ini 1 banding 64 Jadi ada 64 Kayak ginian Dan ini yang pertama Ah gue enggak Gue percaya sih Aku enggak tahu Selain Hot Wheels Dan Formula E Aku juga Punya Apa sih itu namanya Guys Satu lagi Hot Wheels Tomica Aku punya Tomica Mobil Camry Sama Mini Cooper Jadi kalau misalnya Tomica itu Dia Lebih ke mobil Yang Bukan fantasy Misalnya mobil fantasy ya Kalian mungkin kayak bingung Mobil fantasy itu apa sih Mobil fantasy itu kayak gini nih Kayak bebek gitu Mobil yang emang Enggak ada Di dunia nyata Itu Ini duck and troll Kalau misalnya mobil yang Enggak fantasy itu Misalnya ini Ini deh Apa nih Mazda Cosmo Sport Misalnya ini Kalau ini tuh emang ada kan Aslinya kayak gini Jadi Ya boleh-boleh aja Gitu Kalau Eh kalau Kalau Tomica Dia tuh lebih Lebih kayak gitu Lebih kayak Lebih kayak mobil Yang emang beneran ada Tapi kalau misalnya Hot Wheels Dia Lebih ke Fantasy gitu sih Ada itu di GTA Ya tuh Aku juga punya yang Fast Paris Ada dari sana tapi S15 punya enggak? Enggak Aku mau banget Aku mau punya Nissan Zilvia S15 Tapi dari case-nya Kalau yang aslinya Aku enggak sangat Aku ada Berani bayar berapa Oh my god Kayu sedap Kamu sangat ria sekali AE AE 86 Gak ada Gue adalah S15 Oh my god Sylvia Ezeko lah Cakep Iya Aku mau Tapi die case-nya aja Karena kalau aslinya Perawatannya kan mahal ya Saya belum sanggup Kawan-kawan Mobil impossible Impossible Yang Hot Wheels ada Iya Harganya gak masuk akal Apa tuh Hot Wheels-nya atau aslinya Sebenernya Kalau Hot Wheels menurut aku Kalau misalnya kalian kayak udah hobi banget Berapapun harganya Pasti kalian bakal beli Ya gak sih Kalau misalnya udah hobi parah Kayak Aku sih belum sekaya gitunya sih Kalau sama Hot Wheels Kalau Hot Wheels Mobil biasa gitu Harga Rp 80 Aku masih mikir Kayak Rp 80.000 Buat Hot Wheels Kecuali dia kayak yang udah rare banget Aku baru ambil Pijang kapsul Gak ada bro Ya kalau Hot Wheels Ya kalau Hot Wheels biasa Cari yang rare sekalian Kalau Aku kadang kalau Lagi hunting gitu Emang niatnya pergi buat hunting Hot Wheels Aku beneran cari yang kayak beneran Ada gitu Terima kasih Kak Sapi Kelas Kak Sapi Tri Aku dikasih disco light Nah Hot Wheels-nya berapa Aku gak tau ada berapa Cuman ini kayak Rp 100 lebih Cuman aku kemana beli harga Rp 125 Oh Hot Wheels Yang aku sebaik pengen tuh Dia tuh Hot Wheels-nya Fast Varios Jadi dia tuh semuanya Di dalam satu kotak Ada semua mobil Fast Varios Tapi tuh harganya kayak Rp 600 atau Rp 700 Aku masih Kalau gue nabung sayang duitnya Masih sayang duit Jadinya berarti Tandanya gue belum mampu beli Rp 100 banyak bro Ya banyak sih Spill yang paling mahal Kayaknya ini deh Yang bentuknya gini Sama yang ini Yang gini juga Yang kolap-kolap gitu Biasanya mahal Biasanya Lumayan mahal ya Kalau Rp 600 sampai Rp 700 Tapi Kalian tuh dapet Ntar ya aku liat dulu Dapet berapa Hot Wheels paling mahal berapa Aku Biasanya kan belinya Di toko mainan ya guys Di mall-mall gitu Aku cari dulu ya Soalnya dia paket gitu loh Jadi emang harganya Rp 600 sampai Rp 700 Hot Wheels Fast and Namanya Hot Wheels Fast and Various Set Tapi yang Bentar ya Aku cari dulu Nih aku tuh sebenernya pengen banget Ngelengkapin ini Cuma nih ya Nih Oh my god Terima kasih Kak Raffi Kak Raffi Sandi Terima kasih Nih Kalau misalnya kalian mau Koleksi Menurut aku Koleksi ini sih Ini The Best Ini tuh ada 5 ya Ini mobil-mobil yang ada Di Hot Wheels Nah dia tuh ada setnya gini Setelah aku sih harganya Kayak Rp 600 sampai Rp 700 Ayo kita nabung bareng-bareng guys Nih setnya setelah aku gini Eh kok disini Rp 1 juta ya Mahal Nih pokoknya yang gini nih guys Pokoknya aku liat yang gini Tapi kalau misalnya kalian Tuh Kalau di online sih harganya Rp 500 Aku liatnya waktu kemarin tuh Di kids Blah 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 Memang aku belum mampu ya guys ya Jadi Di aplikasi Orange Di toko orange Banyak guys Kalau misalnya kalian mau beli Beli aja yang Di online Cuman Emang harus dipastikan Packagingnya gitu loh Kadang Kayak ada beberapa Hot Wheels Yang kayak Misalnya kalian beli nih Bisa kalian beli Terus kalian belinya yang Emang rare dan mahal Kalian Bisa jadi tuh Bungkusnya bisa crack gitu loh Kalau beli online Kalau toko hijau banyak gak? Kayaknya banyak sih Jujur Para wanita Indonesia kan Lebih memakai toko oranye Untuk membeli Segala sesuatu Jadi Aku jarang banget Belan jadi toko hijau Ya kasih cover tambahan Karena kan Kita gak tau ekspedisi Apa yang dia pake Nih aku punya yang crack nih Ini tuh Ini tuh Ini tuh Maaf ya guys ya Tadi aku ada di telpon Tadi aku Ditelepon Sama kakak manager aku Just tell my favorite girl Sabar ya guys Sebenernya tadi aku Ditelepon Sama kakak manager aku Cuman aku lagi Soren Jadi aku gak bisa Lah sampai ketemu di Malang Aku aja gak ke Malang Gimana sih Lah kemarin Abis Kemana sama Soren Soren Family Abis jalan-jalan Aku baru tamat Liat bisnis proposal Wow Masih seru ya Udah apakah kalian mau Tanya-tanya lagi Tentang Hot Wheels Suka dan koleksi Dari kapan lah Aku suka tuh Dari Sebenernya aku suka Karena abang aku suka Biasa kan Kalo ade Suka ngikut kakaknya Gitu ya Aku koleksi itu Sebenernya dari aku kecil Cuman Kalo waktu kecil tuh Yang lebih sering beli Abang aku kan Tapi abang aku juga Yang kayak Beli satu Terus ilang Terus beli lagi Terus beli satu Ilang Aku juga Kadang suka liatin Punya dia doang Gitu loh Kayak Minjem punya dia aja Aku jarang beli Karena aku Kalo Dikasih jatah Beli mainan Aku kadang lebih pilih Kayak Beli mainan yang cewek Gitu Atau Aku lebih pilih kayak Beli baju Minta mami aku beli baju Lah coba matchbox sama Mini GT Mini GT Dia detailnya bagus Nah aku tuh Jujur kurang tau Eh makasih Kadak Big Duk Dek Aku jujur kurang tau Dikeas lain-lain Kayak Selain Tomica Terus Formula One Terus Hot Wheels Katanya tuh Waktu aku video call Ada yang ngasih tau aku Katanya ada Satu Diecast Yang bener-bener Kayak Detail banget Gitu Itu baru Paya siapa Nyebapas saya Mau beli Izin pamit Mau mandi Oke Kak Siti Ditunggu balik lagi ya Terima kasih Kak Siti Aku dikasih disco light Terima kasih Mini GT Mini GT juga detail Aku sebenernya Juga pengen Dateng ke acara Diecast Dulu aku pernah Dateng ke acara Diecast gitu Cuman Disitu tuh Aku yang belum peduli Banget gitu Sama Sama Hot Wheels Kayak Aku punya Tapi yaudah Aku biarin gitu Kalo dulu Sempet aku kayak Lagi sayang-sayangnya banget ya Sampai aku Dulu pernah Kalo misalnya kalian Follow instastory aku Eh follow instagram aku Dari awal pandemi banget Aku tuh bikin Satu Instastory Kayak banyak gitu Aku bikin tutorial Kayak Gimana cara Ngerawat Apa tuh namanya Si Diecast Aku tuh Bener-bener Seminggu sekali Aku lap-lapin Salah satu Cuman sekarang Udah terlalu banyak Dan Udah gak Ini lagi kan ya Udah gak Pandemi lagi Jadi kegiatannya Lumayan banyak Mobil Range Rover Aku gak ada Kalau mau cari Range Rover Gitu-gitu Yang Apa sih namanya Yang biasa Ada nyata gitu ya Ada mobilnya Beneran Di Indonesia Biasanya itu Tomika sih Beken Miao Berapa Sekilo Batu baranya Lo beli Batu baranya Sekilo Buat apa Gue tanya Juga Buat apa Buat persami Saya juga Gak tau ya Tanya bapak saya Sejak kapan Emang Memperlihat Tapi Rasanya Tanya bapak saya Yang 2018 Aku mulai Niat 2018 Niat Terus Udah Sampai sekarang deh punya You can breathe You say something So love and love Now I can't let you go Ampun om saya cuma tanya Lah how to live yang paling disuka yang mana? Sebenernya banyak ya Cuman aku paling bangga punya yang ini sih Mana tuh ya? Pokoknya ada lah Aku bangga banget punya itu Karena Dia tuh ada dua versi Yang pertama udah fast lift Sama yang kedua Eh yang pertama belum fast lift Dan yang kedua udah fast lift Nah yang punya aku ini yang belum fast lift Jadi Lebih mahal gitu kalo gak salah Liatin lah semua koleksinya Kalian bisa lihat di Apa sih namanya Instagram aku itu kan ada Sorotannya tuh Apa sih sorotannya Tips simpen yang boxnya udah gak ada Ya pake kayak gini Nah pake lemari Pake lemari kayak gini Kalian Beli aja lemari kayak gini Aku jujur gak tau lagi Harganya berapa Tapi kayaknya harganya Seratusan sih Seratus 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 gede gitu Seratus gede maksud aku kayak Seratus 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 Pake kotak sepatu kalo mau irit Iya sih Tapi kalo misalnya Biasanya kalian tumpuk-tumpuk gitu Kadang Suka Ada yang Kegores gitu Karena kan Bannya kan ada yang karet Ada ban yang plastik Tergantung Gak tulis kalian Tapi kalo misalnya Gak tulis kalian Ada yang banyak karet Ya Oke Ada Tomika lah Ada tapi aku cuma punya dua Aku cuma punya Mini Cooper sama Camry Sangat banyak ya kalo semua ditotalin jadi berapa lah Hmm Hampir 200 100 kali ya ada Eh terakhir 2020 Eh 2021 Aku hitung itu ada 150 lebih Punya berapa super treasure hunt Hmm Berapa ya Aduh aku lupa lagi ya Tapi kadang yang kayak gitu tuh Disimpernya beda Karena supaya apa Basti Kan Aku tuh banyak banget sepupu aku Bukan sepupu Aku tuh Lebih banyak keponakan ya Kalo sepupu aku Kalo sepupu tuh Biasanya aku masih seumuran gitu Kalo keponakan Masih pada kecil-kecil kan Dan kecilnya tuh Lagi kecil bandel gitu loh Yang tau gak sih Yang umur 2 tahun Yang kayak baru ngerti semuanya gitu 2 tahun 3 tahun Jadi mereka tuh kepo Jadi aku taruh disini Ini di kamar abang aku Aku taruhnya kayak yang Hmm Apa sih namanya Eh biasa-biasa aja Karena nanti Diambil Ada yang sama gak lah koleksinya ada Aku punya yang Gambar hiu Jadi aku punya gambar hiu Satu dikasih kade Satu dikasih fans aku Satu aku beli sendiri Satu lagi juga dikasih Aku punya empat Itu warna gold Yang dikasih kade itu warna merah Punya Yang aku beli warna kuning Terus yang dikasih juga warna kuning Ada alat berat gak? Ada Tapi bukan merek Hot Wheels sih Waktu aku ulang tahun kemarin Aku dikasih Alat berat Sama Penta aku Tapi itu Ada di bawah sih Truk ada gak lah? Ada Beli Hot Wheels pertama kali Tahun 2018 Bukan Aku beli Hot Wheels pertama kali Sudah lama Pokoknya waktu aku kecil Jadi dulu tuh aku Kayak Kalau misalnya mau beli Hot Wheels Mikir gitu Mendingan gue beli Hot Wheels Atau gue beli BRB Karena aku Masih Suka gitu kan Mau lan ada gak? Ada nya Ini Toilet WC Toilet Gitu Yang Toto Sebil yang pertama kali dibeli Udah ilang Cuman kalo misalnya kalian mau Tau Hot Wheels pertama kali aku beli Pake gaji aku Pake uang aku sendiri Kalian bisa nonton di JKT TV Ola, coba cari aja Ember suka hot wheels gak? Biasa aja Lebih ke koleksi hot wheels apa semua mobil mainan? Aku lebih ke koleksi hot wheels sih Cuman kalo mobil mainan Kayak RC drift gitu Aku udah rusak sih Aku punya satu RC Gatau sih udah kemana Oh udah rusak nih Itu aku Banyak kan dikasih kalo misalnya Di luar hot wheels ya Kalo hot wheels aku mungkin bisa sendiri Hot wheels, Honda Civic, TPR Ada gak? Tadi aku Honda Civic EG EG Ini yang udah Civic Ada Volkswagen Jetta MK3 Subaru Impreza Ia Civic SD lo Betul sekali kayu sedang Terus ya guys Jadi aku tuh tadi abis beli baju Terus Nanti kapan-kapan aku foto deh bajunya Aku tadi nemu baju Baju lucu banget Bajunya itu kayak Jaket tapi lengan pendek Terus ada hoodie-nya gitu Ada Buat kupluk kepalanya gitu Terus Dia itu Kayaknya itu mobil-mobilnya Formula One deh Kata abang aku sih Kata abang aku tuh mobil-mobil Formula One Tapi itu bener-bener kayak mobil Apa? Bajunya diecast banget Nanti aku kasih tau ya Bajunya Kalo misalnya Aku kayaknya bakal bawa itu deh Atau aku bakal pake Di sirkul Aku juga gak tau Eh, tuh maksudnya Kalian tungguin aja, oke? Kalian lebih suka air Biasa atau air dingin? Air dingin Ada gak sih Hot Wheels Pespa Kalo motor Sebenernya aku kurang tau ya Karena aku emang Motor kurang Ada sebenernya Cuman aku kurang nyari ya Jadi aku Baru Aku belum sama sekali Belum punya Hot Wheels motor Waktu itu aku mau beli itu motor BMW Cuman aku bilang kan Itu terlalu kayak basic Terus Kurang detail gitu loh Kayak Bannya juga biasa aja Jadi aku gak beli Ke Bandung Ketemu Ali Ali siapa? Aku masih nunggu di Medan Bah, nyimak aja Iya, semangat ya guys Drifting atau F1? Jujur ya guys Walaupun aku Gak bisa Dan gak ada mobilnya Aku memilih drifting Itu alasan Kenapa aku suka Sama Darasi drift Maka sebenernya tuh Aku kayak Kemarin agak kesel gitu Kenapa aku gak bisa nonton Versi Deadpool Vespa merah Tapi harganya lumayan Nanti deh aku coba beli Yang motor Nanti kalau misalnya Aku jadi beli Aku review di show Beli Corolla DX lah Buat belajar drifting Apa BMW M46? Jadi ceritanya seperti ini guys Aku cuman dulu hampir banget Beli M46 atau E36 Buat mainan gitu Buat kayak Dimodif Karena Kalau misalnya mobil Keseharian Sama papa aku Gak boleh dimodif Tapi dulu aku punya BMW E36 Yang 318i Tapi itu waktu aku masih kecil Dan itu Ngurusnya tuh Apa sih namanya Ngerawatnya susah gitu Jadi papa aku Karena kita kayak udah gede-gede ya Dan kita punya kesibukan masing-masing Kayak aku kuliah Abang aku kuliah Papa aku juga kerja di luar kota gitu Kalau misalnya kita punya Satu mobil buat mainan Untuk sekarang Kata papa aku Kayak mendingan jangan Soalnya takutnya Gak ada yang ngurus Terus takutnya Ya jadi rongsok-rongsok lagi Kayak bong-bong duit Jadi Sekarang Kata papa aku Beli mobil yang sesuai kebutuhan Kalau misalnya kita udah berlebihan Baru kita beli mobil Yang buat Mainan kita gitu Buat Tau gak sih Kalau orang-orang Gitu ada mobil Yang dia tuh Dipakai buat weekend doang Aku tuh pengen punya mobil kayak gitu Kayak Hmm Ini bener Kalau mau gampang Main mobil Jepang Iya Jadi kayak Mobilnya ya dipakai Cuman buat weekend doang Buat jalan-jalan doang Gak dipakai buat daily Gitu Cuman ya gitu Saya kan weekend di teater ya kak ya Gimana ya kak Emang belum waktunya mungkin ya Nanti beli mobil listrik aja lah Ke Hune Ya Dimohon doanya ya Aku aja sekarang masih jarang bawa Mobil ke teater Soalnya Apa sih namanya Aku kadang kayak Kalau misalnya capek gitu Terus pulang harus nyetir lagi gitu Main RC gak kak Enggak Tapi mau sih Punyanya Ziko tuh custom 10 juta 20 juta tau Kayaknya ya Kalian liat gak sih RC drift itu Custom Apa katanya 10-20 juta Gue udah bisa DP BMW E36 Cuman kan mungkin Dia begini tuh Untuk kerjaan dia juga gak sih Harga motor kan Bisa beli handphone Cuman handphone Nih ingin beli Xiaomi aja guys Hat wheels yang Tesla ada gak lah Aduh kurang tau deh guys BMW lagi naik harganya Kan aku bilang DP ya kak Kalau DP nih Misalnya BMW 70 DP 20 Udah nyici 50 juta nya Apaan B Duh Tapi ya siap-siap aja Setiap hari Tapi ya siap-siap aja setiap hari Sebenernya Kalau beli mobil tuh Pinter-pinter Pinter-pinter Yang lake aja sih Cuman untuk aku Wanita yang lemah-lembut Dan Mau terima jadi Ya emang Mana ada E30 segitu Ya kan Maksudnya ini Perumpamaan gitu loh E30 sekarang Harganya udah mahal Tertarik sama Facemad gak Waktu awal tahun Abang aku ditanya Mau beli Facemad Atau pulang kampung Terus kita semua jawab Pulang kampung Karena pulang kampung Harganya sama kayak Facemad Jadi Sebenernya Tertarik sih Kayak lucu gitu kan Cuman Gue aja kagak boleh tuh Bawa motor Si paling lemah-lembut Emang belakangan ini Lebih ke gak mood aja sih Jadinya lemah-lembut Kalau ide konten tiktok dong Lugowo Jangan-jangan lugowo Terus Apa ya Cari aja preset tuh banyak Tinggal diedit Kemarin tuh aku liat Hot Wheels Ini sih bikin sendiri ya Bikin sendiri ya guys Gambar Pak Presiden Jokowi Dan wakilnya Terus aku mau beli tuh Harganya 230 Tapi Terus yang beli Nol Jadi aku kayak Beli gak ya Takut ditipu guys Aksesoris facemat Harganya bikin pusing Di sekolah aku Di sekolah aku kan Maksudnya Apa ya Sekolah Yaudah Sekolah SMA Swasta gitu kan Di sekolah aku Kalau ada yang pake facemat Berarti dia kayak Anak orang kaya banget Kalau di sekolah aku ya Kalau di sekolah aku Gatau Kalau di tempat lain Facemat tapi emang mahal sih Kayak Kisar 40 gak sih Dan aku baru tau Kalau facemat tuh Tergantung ini ya Tergantung warna ya Harganya Bisa bau mau terkopling gak Ya elah Yang metik aja Kalau bisa Gimana yang kopling Tuh kan Facemat tuh kalau Buat anak sekolah Facemat tuh kalau Buat anak sekolah Kayak gaya banget Iya Asli Aku kan Pernah tuh sekali ya Ke ini Ke apa sih namanya Parkiran sekolahku Jadi Parkiran sekolahku tuh Beda Enggak Anak-anak yang bawa motor Di sekolahku Motornya parkirnya gak di dalam sekolah Tapi ada parkiran khususnya Terus aku pernah tuh Sekali aku gak dijemput Jadi aku pulang bareng temen aku Temen aku motornya apa ya Beat deh kalau gak salah Temen aku motornya beat Aku pulang gantus Aku liat tuh Kayak Weh gila Ada yang naik motor Aku jujur Aku gak gitu tau ya Tentang motor Kayak cuman tau Tau apa sih namanya Merak Tau apa sih Meraknya doang Jadi aku Kayak gak tau gitu Tapi Ada yang Dia kayak Pake motor kopling gitu Motor gede Kayaknya minja gitu Terus dia tuh kayak Sengaja banget gitu Di depan gerbang Kayak lama gitu Gue kayak Apaan sih Lu mau ngapain Gitu Tapi kata temen aku Kemudian aku cewek Tapi lu yang ngambil apa Ini ngambil kuesus Apa sih namanya Aku gak tau itu ninja apa Cuman Pas kulit kayak Lu ngapain disitu Keluar gitu Bikin macet Ternyata dia apa Coba Kata temen aku Dia emang dia salah Kayak gitu Katanya dia tuh Setiap dia ada yang baru Dia bakal kayak gitu Terus Ini dia Kayak waktu itu Katanya sih baru ganti kenal pot Gue kayak Aduh ngapain sih Cepet-cepet Orang mau pada pulang Gitu Berapapun harga motor loh Lo tetep bayar parkir bro Jadi kayak Udah cepet Bayar parkir Keluar gitu Ini yang mau pamer gitu Terus Dia tuh suka yang ngenawarin gitu loh Dia gak sekalas sih sama aku Cuman dia suka yang ngenawarin kayak Eh mau pulang bareng gue enggak Kayak Apa sih Terus Kalo abang aku Aku inget banget Abang aku tuh kan Gak tau ya Gue juga gak ngerti Kenapa dia tuh Cinta mati sama mobilnya Sampai-sampai dia gak Gak pacaran Gue juga gak ngerti deh Saking dia Gak sukanya ya Jadi abang aku tuh dulu Pas sekolah Naik motor MX King deh Kalo gak salah Itu waktu kalo 1 SMA Dia naik motor MX King Itu kan kayak Apa Lumayan tinggi gitu ya Belakangnya Terus abang aku Minta beli tas Tasnya kayak tas gunung gitu Yang gede Terus gue bilang kan Lu kenapa sih Beli tas gede-gede banget Padahal dia gak bawa buku Ke sekolah Maksudnya kayak Bukunya tuh ditinggal Di sekolah Jadi Yaudah Itu Tas kosong gitu Isinya paling Baju olahraga Abang aku kan dulu Main basket ya Jadi spot basket Baju basket Botol minum Bekel gitu doang MX King Atau RX King MX King MX King Aduh gue lupa Terus Aku tanya kan Lu kenapa sih Kok beli tas gede-gede banget Iya supaya gak ada yang nebeng Atau dia kayak gitu Supaya Dia gak Ditebengin gitu MX King Ada kok Iya MX King Masa kalian gak tau MX King sih Cara menolak Paling niat Mungkin abang aku ditanya Kayak Kok lu gak mau sih Pacaran gitu Terus dibilang Kayak gini Ah Bayangin aja Makan bakso Berdua Seratus ribu Mendingan gue ganti Nabung Buat ganti velg Gue kayak Emang kalo orang udah cinta Sama Mobil ya Atau cinta sama hobinya Mungkin dia Akan susah Gitu RX King tau MX King juga tau MX King beda lagi Sama RX King Duit abis buat modif Betul 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 sekali Laki lebih suka Ngabisin duit Ke hobi Gue makan bakso 10 ribu Iya sih Kenapa dia bilang Makan bakso Berdua Seratus ribu ya Ya mungkin Makan bakso Di restoran kali Ya makanya Jangan di restoran Di depan sekolah Juga ada Tukang bakso Aku jujur Gatau CC nya berapa guys Lu ngikutin motor Juga gak Gak sih Takut dong Kalo ngikutin motor ya Nanti aku di Kira penghuntit ya guys Stalker Aku dirumah aja Sih gak ngikutin motor Hai guys Halo guys Aku juga gak ngerti Kenapa Tadi mati Tiba-tiba Dia kayak keluar Aja gitu loh Kayaknya ini Karena Jaringan deh Aku pake wifi Dan sekarang Aku lagi nge-tweet Pake wifi Gak bisa tuh Aku bilang Di twitter aku Terus tiba-tiba Error Sebentar Aku bilang Batal mengirim Udah Tadi sampe mana Kita ngomongin apa ya Ternyata ditelepon Enggak Ya showroomnya Kayak ngelit gitu Oh baby I am awake When I tweet out you Kayaknya malam ini Aku mau masak mie deh Walaupun gimana aku Abis makan ramen But I'm okay With that Baso Baso Mas Ali Gimana tuh Baso Mas Ali Ini Kak Yusdim dari tadi Yusdim ngomongnya Kak Apa Ali Terus Kenapa nih Turka Seram Hah Turka Seram Seram ke Jakarta tuh Deket ya Gias ya Kayak jauh sih Cuman Kalau dibandingin yang lain Deket Nyemil sus Gak keneng tuh Menyeng sih Tapi gak apa-apa Mama I mean love You're a criminal Nama asli Kula Oh Kak Solali Namanya Ali 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 Ando Delay Aduh aku gak tau guys Jujur Dah Masih nge-lag Dah Masih nge-lag Masih nge-lag sih Rekomen Drakor dong lah Hometown Caca-ca Dijamin Nangis Ya kalau misalnya Kalian gak punya hati Mungkin gak nangis Eh kalian udah nonton Ini belum ngeri Ngeri sedap Aku udah nonton Itu shootingnya Di kampung mamiku Di Bali G Lama Izin Mau mandi Oke Gak mau yang nangis Besti Itu sebenernya Nangisnya cuman Dikit doang Itu nangisnya Bukan karena Pemeran utamanya Tapi Karena emang Dramanya Bagus Itu sebenernya Happy Happy Kiowo Gak ada masalahnya Sama sekali Bener-bener Gak ada masalahnya Aku terakhir Nonton Drakor Itu The Sound of Magic Ngeri-ngeri sedap Seru banget Oke Enggak Ngeri-ngeri sedap Aku nonton Ngeri-ngeri sedap Nonton Drakor The Handmaiden Kak Dijamin Seru Oke Mr. Queen Pernah nonton Enggak Mr. Queen Siapa Top Gun Seru abis Gak silap Top Gun What is Top Gun Oh baby I am all Dengar podcastnya Galak Agak lain Terima kasih Top Gun Jurassic Jurassic Gak nonton Pinocchio Goon Top Gun Nonton Gak Enggak Lu pernah kepikiran Potong Gondel Gak Pernah banget Itu makanya Kenapa Aku profilnya Itu Ini apa sih Namanya Lupa Gak tau Lipsticknya Apa Pokoknya Ini Shade Glastonberry Ini juga Kayak Mau ganti Kakaknya nonton Nonton Deng Kemana Aja Mereka Sama Mute Hah Mereka Siapa Ditoba Seru Gak Seru 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 Banget Seru Banget Aku mau Ketan lagi Apalagi Kemelabai Melabai It's Something I say To Thank you I love you Kalau Suka Marvel Gak Bukan Gak Gak Suka Sih Gak Gak Gerti Sih Gak Gak Gerti Seru Seru Indor Nonton Apa Sih I love Sili Terus Apa Sih Yang Mas Aris Itu Mas Aris Itu Apa Yang Lupa Terus ikatan putus ikatan cinta ya nggak sih ada ya aku juga nggak ngikutin ikatan cinta lagi sih terus ini wedding agreement cuman aku nggak selesai nonton ya Hai komen gue masuk gala masuk Avelia nonton Stranger Things enggak enggak sebentar aku mau tes WiFi aku WiFi aku tuh kadang suka gila-gila ayam gitu kadang ada kadang enggak ada bukan sekarang juga enggak ada hai 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 guys aku lagi suka lagu Hai satu lagu Hai apa judul nyala Hai aku juga lupa lagu ini nih Hai terluka Hai presentase meteor Hai karena Hai siapa yang suka lagi Hai wajah terima kasih Kak Raphil Sandi Kak Raphil Sandi terima kasih terima kasih terima kasih Hai kayak menurut aku ini tuh lagunya kayak Hai kayak untuk kalian yang nanti bertemu di sirkus ya Oh Ya kayak ini tuh lagunya bikin gue senyum-senyum banget gitu Eh, buat kalian orang Galaxy ya ngerti ya guys Mungkin kalian baru menyaksikan Ya gak apa-apa Aku gak apa-apa kalau misalnya Kayak jauh banget nih kayaknya nge-like-nya ya guys Ini di komen aku sih masih Untung anak kos Liat sirkus harus ofisial kah Ada Kak Fido Halo Kak Fido Kapan JKT Asia Tour Aduh aku gak tau Kak KTW record terus masukin ke grup keluarga Auto diizinin ya kan Makanya kalian Kalau mau izinnya ya harus yang jujur guys Agar orang tua kalian tuh semua percaya Kalau misalnya kalian Memang benar-benar melakukan hal yang sangat positif Saya mendukung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Betul kemainan ya Amin Oke guys Karena ini bener-bener sege-like itu Aku juga kasihan sama kalian Nanti takutnya kalian emosi ya nonton aku Karena jujur aku juga Ini delay-nya bener-bener sejauh itu kan Iya kan Nge-like kan Yaudah Daripada kalian nanti emosi ya Jadi aku terima kasih banget buat kalian Sudah kasih aku game Ada Kak Layla Ada Kak Indri Ada Kak Abo Ada Kak Sekar Ada Kak Savitri Ada Kak Fina Siapa lagi? Ada Kak Debbie Ih banyak Ada Kak Atin Masjid kali Masjid Atin Cinta masih Cinta masih bocil Kak Oke Ada Ada Kak Hanin Ada siapa lagi nih Dan Skud Ada Kak Naila Ada Kak Zara Ada Kak Gisha Ada Kak Izni Ada Kak Abo Ada Kak Flo Ada Kak Rafli Ada Kak Maulana Ada Kak Si Paling Antim Bleyot Ada Kak Solali Baru tertolok Oh my god Ada Kak Fiton Ada Kak Alfian Ada Kak Haikal Ada Kak Nikolas Ada Kak Nothing Ada Kak Fido Ada Kak Jadi Seperti itu Jadi Seperti itu Ada Kak Angel Dela Ada Siapa lagi? Udah Ya mungkin nanti ada recordannya ya guys Jadi Apa mau diulang lagi nih? Diulang lagi Atas Izinnya Izinnya mau diulang lagi Atau gak usah Mungkin nanti kalian bisa lihat Kepada orang-orang yang sudah record Eh Malah Oke Ini adalah video Oke kita mulai dari sekarang ya guys Untuk kepada bapak ibu Dan orang tua tercinta Jadi ini anak kalian ini sebenernya kayak malu-malu gitu Kayak aduh pengen izin tapi malu banget gitu kan Pengen izin tapi takut gak dibolehin Jadi saya perwakilan dari Apa sih member JKT48 atau JKT48 yang akan merayakan Apa sih namanya? Sepuluh tahun anniversary tour Iya kan? Jadi kan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu nih kayak mau ikut parsitipasinya nih Dara merayakan ulang tahun yang ke-10 JKT48 Eh jadi mohon diizinkan ya Katanya tuh anaknya gak apa-apa disuruh apa aja Yang penting tuh katanya Diizinin buat ke Untur Gitu Tapi kalau misalnya jauh banget jangan ya Kalau jauh banget jangan Tapi kalau misalnya ya Ini Masih bisa digapai ya Kayaknya bapak dan ibu tuh Wajib banget deh Wajib banget kayak ngebolehin anaknya Kayak emang kenapa sih kok gue wajib banget gitu Karena kan ini kayak hal yang positif kan Kita tuh sama-sama saling mendukung dan memberikan semangat Iya kan? Nanti anak bapak ibu juga dapet waro loh Jadi silahkan izinkan Oke Terima kasih Dadah Salam sayang ya dari saya Untuk bapak dan ibu di rumah Semoga rezekinya dilancarkan selalu ya Amin Diberikan kesehatan ya Amin Oke Sudah selesai ya guys Terima kasih ya kalian semua ya Nanti Kalian boleh Apa sih namanya Kalau misalnya kalian record tadi Aku yang minta izin Kalian boleh kirim ke orang tua kalian Abis itu Kalian Boleh screenshot Hasil Kalian boleh screenshot Hasil Tanggapan orang tua kalian Atas video yang telah saya bikin Apapun hasilnya Saya akan menerimanya Kalian boleh DM aku ya Atau kalian boleh Tag aku juga Di Twitter Atau di Instagram Oke 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 Sekarang aku membaca podium dulu Adakah Danskut Adakah Cinta Masih bocil Kak Oke Dek cinta Adakah Honey Adakah Fidel Adakah Permen Kapas Adakah Layla Adakah Sapi Gelas Adakah Firya Adakah Gisha Lagi salting Kenapa tuh Adakah Dug 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 Adakah Yusdam Orang Semarang Oh Sampai ketemu nanti Di Semarang ya Adakah Rafli Sandi Dan yang pertama Ada Kak Solali Baru Tertolak Kak Solali Mungkin Kak Solali Kayak Butuh Semangat Jadi Kak Solali Harus menonton Tour GKT48 Dimanapun Itu Oke Oke Terima kasih Ada Dari Kak Siti Tadi Ada Apa Si Di sekolah Trum